Pendapatan saya dari Youtube, Anda bisa cek Jadi Youtube itu kebuka Anda cek socialblade.com Deddy Corbusier Keluar hasil pendapatan saya dari Youtube Minimal Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar teman-teman, semoga hari ini Dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu Serta lancar semua urusannya Baik teman-teman, kita review Gaji Youtuber lagi, kali ini saya Mau melihat istimasi atau perkiraan Penghasilan seorang Deddy Corbusier Dengan semboyan close the door Dari Youtube ya teman-teman Dia ini digadang-gadang sebagai Youtuber dengan penghasilan Tertinggi di Indonesia untuk saat ini Nah, kira-kira berapa Penghasilan Deddy Corbusier dari Youtube Jika teman-teman mau tahu, silahkan Simak video ini sampai dengan selesai Kita akan membedah menggunakan Dua website dan tidak usah berpanjang lebar Yuk kita masuk dulu ke website-nya Terlebih dahulu Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di website SocialPlate dan kita akan membedah Menggunakan dua website Estimasi atau perkiraan penghasilan Daripada Deddy Corbusier ini Untuk banner disini Close the door Corbusier Podcast Ini adalah podcast nomor satu Di Asia Tenggara menurut saya ya teman-teman Dengan jumlah views yang sangat banyak Untuk setiap kali podcast-nya Dan total upload video saat ini Deddy Corbusier sudah mengupload Sebanyak 1.301 video Total subscriber channel 20.300.000 Dan video views-nya sudah ditonton Sebanyak 4.739.000.000 Kali ditonton Country-nya ID menunjukkan Negara Indonesia Tipe channel entertainment Bergabung di Youtube 8 Desember 2019 Dan grade yang didapatkan Tentu saja A ya teman-teman Kemudian country rank Negara Indonesia Menduduki peringkat Nomor 9 Di bawah Baim Paula Ya teman-teman Kemudian untuk lembaran data Saluran Youtube Menurut data Dari channel ini Dari social bed ini Deddy Corbusier Video views For the last 30 day Atau pendapatan Views dalam waktu 30 hari terakhir Channel ini mendapatkan 100.838.000 Kali ditonton Naik 24,4% Dari 30 hari sebelumnya Karena saya lihat Channel ini sekarang Semenjak bulan puasa Dia rata-rata mengupload 2 video per hari Ya teman-teman Nah dari sini Sebenarnya kita sudah bisa Menghitung estimasi penghasilan Channel Deddy Corbusier ini Apabila CPM-nya atau Cost per mile-nya Di angka 10.000 Maka dalam waktu 30 hari terakhir Channel ini Bisa mendapatkan Uang 1 miliar rupiah Dan apabila CPM-nya di angka 7.000 Maka berada di angka 705 juta rupiah Dan kalau CPM-nya di angka 4.000 Maka akan mendapatkan Uang sebesar 403 juta rupiah Itu diperoleh Dari Adson saja ya teman-teman Belum dari endorse-nya Itu beda lagi Kalau endorse tidak dihitung Di website ini Ini dihitungnya Hanya berdasarkan Jumlah views yang didapat Dan kemungkinan Cost per mile atau CPM Yang didapatkan oleh Channel Deddy Corbusier ini Itu di angka 15 sampai 20 ribu Karena videonya Panjang Durasinya ya teman-teman Jadi iklan yang muncul Itu akan lebih banyak Dan kemudian Untuk estimate monthly earning Atau perkiraan Penghasilan pendapatan Ini dihitung Berdasarkan data Social Blade ini Nilai terendahnya Berada di angka 25.200 dolar Hingga nilai tertingginya 403.400 dolar Atau setara dengan 372 juta rupiah Hingga 5,95 miliar rupiah Fantastis ya teman-teman Hampir 6 miliar rupiah Untuk nilai tertingginya Apabila CPM nya Kita anggap Di angka 20 ribu saja Maka dalam waktu 30 hari Terakhir ini Channel Deddy Corbusier Bisa mendapatkan uang Sekitar 2 miliar rupiah Ya teman-teman Dan untuk Istimasi penghasilan Tahunannya Ini diperkirakan Mendapatkan uang 302 ribu dolar Hingga 4.800.000 dolar Ya teman-teman Kalau Piusnya rata-rata 100 juta per bulan Maka Dalam waktu tahun ini Bisa mendapatkan uang Sebesar 4,46 miliar rupiah Hingga 70,91 miliar rupiah Fantastis Luar biasa Wajar Jika channel ini Dianggap Sebagai Channel Podcast nomor 1 Dengan penghasilan Youtuber Dengan penghasilan Tertinggi di Indonesia Untuk saat ini Ya teman-teman Mengalahkan Atta Halilitar Ria Ricis Dan juga Raffi Ahmad Tentunya Dan untuk subscriber For the last 30 day Pertumbuhan subscriber Dalam waktu 30 hari terakhir Channel ini Mendapatkan 200 ribu subscriber Naik 200% Dari 30 hari sebelumnya Kemudian Untuk lembaran data Berdasarkan data harian Dan data mingguan Daily average Pertumbuhan subscriber Rata-rata harian 6.660 Pertumbuhan subscriber Rata-rata mingguan 46.600 Pius Rata-rata harian Yaitu 3.361.000 Dan Pius Rata-rata mingguan 23.528.974 Kali ditonton Untuk Istimasi penghasilan Nilai terendah Rata-rata harian Dalam waktu 30 hari terakhir 840 dolar Hingga 13.400 dolar Atau Setara dengan 12 juta rupiah Hingga 197 juta rupiah Dan untuk Perminggunya Nilai terendahnya 5.900 dolar Hingga 94.100 dolar Atau setara dengan 80 juta rupiah Untuk perminggunya Hingga 1,39 miliar rupiah Ya teman-teman Itulah estimasi Penghasilan channel Close the Door Deddy Kobuser Dari Youtube Menurut website Social Blade Ya teman-teman Dalam waktu 30 hari terakhir Sekali lagi Ini hanya Istimasi atau perkiraan Bukan gaji real Kalau gaji real Hanya pemilik channel Yang tahu Kemudian kita akan melihat Istimasi penghasilan Close the Door Atau Deddy Kobuser ini Menggunakan website kedua Yaitu Nock Influencer Di sini Untuk total subscriber Yaitu 20.300.000 Taksiran penghasilan Bulanan Di bulan ini Apabila Cost per mile Atau CPM Di angka 11.000 Hingga 38.000 Maka bisa mendapatkan Uang sebesar 2,6 juta 2,6 miliar Rupiah Ya teman-teman Dan perkiraan Potensi penghasilan Setiap videonya Channel ini Bisa mendapatkan 220 juta Kalau CPMnya 68.000 Kemudian Untuk lembaran data Saluran Youtube Data kendata harian Kalkulator uang Youtube Kalau CPMnya Di angka 11.000 Hingga 38.000 Atau setara dengan 1,8 dolar Sekitar 30.000 Rupiah Maka perharinya 88 juta Rupiah Ya teman-teman Dan untuk perkiraan Pendapatan bulan ini Yaitu 2,648,000 Juta Dan potensi penghasilan Di tahun ini Bisa mendapatkan Uang sebesar 32 miliar Rupiah Dari jumlah Pius yang didapat saja Di luar Daripada Indoor Juga Super tank Ya teman-teman Tentunya Channel Deddy Komposer ini Untuk Sponsorshipnya Sangat banyak sekali Ya teman-teman Kita bisa melihat Saat podcast Ada beberapa JNT Lazada Bukalapak Tukopedia Ya teman-teman Yang ikut nimbrung Di channelnya Deddy Komposer ini Dan cukup sekian dulu Ya teman-teman Untuk istimasi penghasilan Atau perkiraan penghasilan Youtuber kali ini Kira-kira di next video Siapa lagi yang akan kita review Silahkan komen di kolom komentar Sekali lagi Saya tekankan kepada teman-teman Ini hanya perkiraan Atau istimasi Bukan gajiril Kalau gajirilnya Hanya pemilik channel yang tahu Cukup sekian dulu Akhir kata Bila itu Topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya